merasa kok kayaknya belum ada sesuatu yang masih gue pengen terus gue nonton La La Land iya, gue nangis nonton pas bagian di audisi gue pikir kayak, ini kalo gue gak coba itu disitu tuh gue udah umur 25 wah, sekarang umur berapa? jangan ditung, jangan ditung ini, ini ya, titipan, titipan tau gue, titipan ini, pasti nih titipan, titipan inisial gak perlu disebut lah iya, iya, iya iya, iya, iya itu, Cindy apa tadi? sebelum PLL ini nih dan juga film Bebas, Cindy itu siapa sih? oke, siapa? gue, Cindy-sindya aja memang mimpinya pernah jadi seorang artis mungkin nih cerita sedikit ya misalnya udah cerita sedikit, itu panjang panjang juga gak apa-apa, minum dulu sebenernya gak ada akhirnya wacoris loh jadi tuh dari dulu, sebenernya dari kecil tuh udah suka banget sama kayak, dulu kan pas SD suka ikut drama, teater gitu kan tapi kayak gak dilanjutin emang suka dari dulu, tapi kayak orang tua mikir kayak muka aku kan, kalo dihitungannya tuh mukanya Asia banget ya iya, oriental sekali jadi kita ngomongnya ada pake bahasa Indonesia, bahasa Jepang, apa bahasa Inggris? orientalnya gak ada aja banget Indonesia aja, kita orang Indonesia iya, iya, iya cuma dulu mama gak kasih, mama gak kasih sama papa sampai sekarang juga sebenernya mereka gak terlalu support 100% ya, karena kan kayak emang bisa lo di Indo gitu kayak gitu, apalagi bisa lo di Indo, maksudnya gimana sih? maksudnya kayak, soalnya masih jarang gitu loh yang kayak oriental, segala macam apalagi dulu, dan sekarang ada juga taslim tuh sekarang banyak, tapi banyak pun orang itu tuh lagi Laura Basuki ya gitu-gitu, nah dulu tuh aku juga ada, aku tuh pas lahir tuh ada ini, aku tuh sama operasi jantung keren kan? ah serius? jantung gua bocor, gila-gila berapa diameter? gua gak tau berapa diameter, tapi gua gak operasi berarti geledeknya mau ada geledek itu tutup sendiri, sumpah itu iya, berarti diameter masih kecil biasa di bawah gimana tutup sendiri buat contoh jantung gua, akhirnya orang tua gua tuh, dokter bilang harus dioperasi, orang tua gua gak mau tiba-tiba dapet muriza tutup sendiri wah, bagus bersyukur sih, itu bersyukur sih puasa emangnya harus lancar wak terus lanjut, lanjut ya lanjut, lanjut, ya gitu kan jadi orang tua tuh dari kecil sangat jangan kecapaian segala macam, kalau kerja di bidang ini jadi kan kecapaian lu pasti takutnya udah lah, jadi aku kuliah ngambil yang biasa udah aku anggap lah, aku lupakan aja lah aku pengen ini, karena kalau cerita ke temen-temen juga pasti diceng-in, aku jadi aktif aku dulu komunikasi komunikasi, dulu aku kuliah di? di UPH wiii uang bapak habis itu anggap tangan sama Agnes Mo iya, tapi Agnes Mo kan di atas jadi, ya udah kuliah aja tapi setelah kuliah aku kan ada kerjaan sendiri juga nih sampe sekarang juga masih ada aku tuh sama temen-temen bikin agensi kecil-kecilan lah jadi aku tuh backgroundnya kru loh iya gitu, jadi kan bikin iklan segala macam aku backgroundnya kru, makanya pertama kali masuk kesini kan iklan dulu tuh dibawain kan tasnya, kayak gak usah, gak usah biasanya kan gue yang bawain tas orang gitu jadi kayak, ya udah dari sana, cuma merasa kok kayaknya ada sesuatu yang masih gue pengen terus gue nonton La La Land iya, gue nangis nonton pas bagian di audisi, gue pikir kayak ini kalo gue gak coba, disitu tuh gue udah umur 25 wah, sekarang umur berapa? jadih tuh, jadih tuh jadi disitu gue merasa, eh tapi masih muda loh tipuan, tipuan, karena gak tau kenapa tuh gue dapetnya anak SMA, anak kuliah gitu-gitu apanya? oh perannya perannya dong pak gimana? ah itu pacarnya eh, beda-beda dikit lah pacarnya padanya berundong enggak dong gak, enggak enggak, enggak lebih muda sampai dimana nih gue tadi nih pak? itu sampai pacarnya? eh bukan perannya anak muda kalau lain perannya anak muda gitu jadi disitu gue merasa kayak at the end kayaknya kita akan lebih menyesal untuk sesuatu yang kita gak coba daripada kita coba terus gagal gitu sih karena waktu itu kan gue udah ada kerjaan ya gue mau coba di sini juga susah karena kan gue harus cabut dong, kayak gitu hitungannya untung gue discuss-discuss sama partner gue mereka fine, gue cuti setahun tuh, gue gak digaji at all itu gambling banget sih, Pak itu kerja di agensi gak digaji? karena kan gue cabut cuti setahun maksudnya gue mau coba di sini gue kasih deadline, setahun gue bisa gak ya? itu tahun berapa tuh? gue coba pertama kali 2018 jadi keluar dari perusahaan yang digagas sendiri sama temen-temen? akhirnya gak keluar, jadi kayak hitungannya pasif gitu tapi sekarang masih lanjut cuma aku supervise aja lah, udah gak perlu ke kantor gitu sih abis cuti langsung naik ya? gak juga lah! abis cuti gak ada setahun ya? mana sih indes taun? kayak gue masih mau coba deh itu berarti pas memutuskan untuk mencoba itu kemudian keterima di film? enggak, awalnya iklan dulu 2018 kan, iklan webseries baru film pertama tuh 2018 akhir yang belum sayang gitu abis itu baru bebas bebas baru abis itu ada satu short movie lagi sebelum PLL short movie nya tuh bareng Zara juga sama Kak Imelda tapi itu buat festival ya, jadi mungkin gak terlalu komersil itu jadi selama berapa lama bisa ngerjain? berarti pas cuti setahun itu langsung dapet project banyak ya? iya gak juga iqlan lah iqlan lah iqlan lah iqlan lah iqlan lah kok gak bisa hidup ya? iqlan, series, film, film, short movie, series iya kan? banyak lu masih? iqlan lah iqlan lah artinya ini bukan bicara soal uangnya gitu tapi projectnya banyak gitu berani keluar dari zona nyaman itu kan? jadi artinya kalau misalnya ya memang berjudi ya? iqlan lah iqlan lah iqlan lah kalau kalau perjudianya tidak berhasil kan dia merugi nih dia gak akan berhasil di film nih Mas Hari nih ternyata tanpa diduga Cindy oke lanjut sampai hari ini aduh Masih aduh masih berjuang juga Pak ini Mas iya tapi kan udah berani iya tapi bagus Mas maksudnya awal nih cuti setahun langsung dapet peran utama di PLL iya 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 bener kan yang itu juga kaget sih di kecil lah tapi aku sangat-sangat bersyukur gak ada peran misalnya kecil tuh gak ada iya betul gila-gila aktor ya Pak iya banyakkan ngobrol sama asal darah bener sih gak ada peran yang terlalu kecil sih betul-betul ya itu kemudian akhirnya perusahaannya jalan gak tapi? ketika tetap jalan sampai hari ini karena kan kita berempat aku dan partner aku tuh kita berempat jadi masih ada kebetulan kerjaan aku tuh masih bisa aku supervise aku lebih ngurusin konten jadi dari jauh pun ide-ide kreatif ya iya jadi dari rumah pun bisa sampai hari ini tetep ada yang dikerjakan berarti? ada alhamdulillah ya mantap untungnya apalagi setelah dikenal kan perusahaannya makin dikenal nih mas hari ini gak ada hubungannya Pak tapi eh gue nih punya gak ada siapa gue belum belum terus perjuangan castingnya seperti apa Cindy? aduh casting casting iklan dulu kali ya iya iya iklan 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 pertama apa tuh? aduh lupa oh iklan bang oh bang iklan dulu kalau iklan casting iklan juga ngantri banget itu dulu itu iklan itu didapat sama agensimu kemudian lu yang main jadi kalau iklan sama film itu agensinya beda kan jadi kita kenal dulu nah kenapa bisa masuk karena kan kerjaan gue ini juga nih karena kan kita kan bikin iklan juga jadi kita nyari agensi dari situ gue kenal agensi jadi baru dapat info oh castingnya iklan gitu-gitu nah itu perjuangan castingnya tuh gue pengen tau tuh perjuangan wah gila sih setahun awal ya setahun cuti lu itu tuh itu gila sih itu tergila menurut gue karena gue rumah kan jauh ya bos jangan disebut di mana nanti jauh nanti jauh nanti jauh nanti jauh amin amin jauh iya terus kalau casting casting kan jauh-jauh ya pak terus kalau lo terima lokasi ini tempatnya di mana kayak agak terpencil terus kurang jelas kurang jelas gitu jadi ya disitu kan semua apalagi gue nyetir sendiri kemana-mana sendiri terus sering banget makan di mobil oh gitu yaudah pas casting juga ngantri segala macam yaudah sih pak gitu mungkin lebih mikir melatih mental aja ya disini tuh melatih kayak di reject tuh udah hal yang harus biasa udah hal yang biasa udah harus kita terima tapi memang pernah sering ya kalau iklan ya gak semua dapet sih kalau film dan series film pasti iyalah pak apalagi film-film tuh buat aku masih susah banget ya apalagi udah sempet jaman-jaman kalau kita casting ya nih tanya apa? waduh itu dia itu dia itu bisa satu sesi sendiri ya pak itu deh ya jadi sekarang sekarang masih berjuang sih karena lagi-lagi belajar juga sih pak karena kan kalau pertama ditolak pasti aduh kurang apa ya segala macam tapi kayak yang tadi itu karakter yang memilih kita jadi ya belajar aja untuk legowo sih pak ikut-ikut gak apa-apa tapi iya jangan expect apa-apa ya teorinya doang pasti bulan-bulan expect dong iya 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 jadi kayak gitu kalau casting itu modelnya kalau kayak kamu gitu modelnya udah undangan atau kita inisiatif pribadi? iya kalau film dan series rata-rata undangan pak undangan? iya jadi kayak manager kita dikasih tahu iya iya artinya itu kan kemungkinan untuk mendapatkan kan lebih besar karena kita diundang gitu kan? gak juga sih pak karena kan gak jaman ya kalau 10 manager artis tapi 1 manager artis bener lagian kadang udah suka nih misalnya kan kadang pendapat casting director dan eksekutif producer berbeda ada titipan-titipan tersendiri mungkin janganlah tapi artian artian pasti itu yang cocok iya 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 tapi sempat mengalami kejadian yang gak enak kan selama casting gitu? kejadian gak enak sih ditolaknya gak enak kali ya pak ya? iya kalau tolak kan itu udah jadi sebuah hal yang lumbrat ada sih mungkin ini bener-bener terakhir cuma mungkin gue gak bisa cerita banyak karena kan gue gak bisa menyebut PH mungkin nanti mungkin nanti gak usah lu sebutin PH-nya gak usah lu sebutin orangnya ceritain aja gue bisa cerita sebenarnya apa ya? mungkin gue rada abu-abu ya intinya ini adalah satu PH yang gue pengen banget ini bener-bener baru-baru ini cuma emang emang mungkin bukan jodohnya aja kali ya cuma pada saat itu gue kira itu tuh udah final lu tinggal 2 orang gitu cuma di saat itu gue kira gue mau menuhi karakternya cuma at the end yang dipilih bukan yang orang lain iya orang lain jadi kayak mungkin disitu yang kayak aduh lebih ke gak enak ya karena menurut gue it's so close yet it's so far kayak gitu lebih kayak mungkin gue baru merasa kayak gila ini kalo olimpiade juara kedua rasanya mungkin kayak gini gitu ya itu baru ngerasain sih pak selain itu hal-hal yang gak enak itu sama casting enak apa ya mungkin karena kalo masih baru tuh pasti masih bisa kayak enggak juga ya mau bilang dipandang sebelum atau hitunganmu kan udah gak baru iya atau mungkin pernah mendapat hal-hal yang gak enggak gitu dari kru-kru gitu ketika lu casting untungnya enggak sih pak untungnya ya pas casting itu rata-rata baik-baik sih casting directornya ya kebetulan mungkin yang aku datangnya juga jelas filmnya jadi kayak PH-nya juga jelas ya iya PH-nya juga jelas harus PH-nya ya gak jaminan sih maksudnya iya bener PH-nya besar pun juga kadang-kadang juga sama artis yang sudah punya nama juga berani ya jadi gimana setahun setelah cuti nih eh waktu itu setahun cuti gimana akhirnya lanjut lagi lanjut lagi karena keterusan ya keterusan karena kayak aduh belum ini nih belum masih geli-geli nih belum wah masih geli-geli gimana sih ngomongnya masih kayak topping-topping iya 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 masih kentang ya masih kentang ya kayak kurang coba deh masih banyak yang pengen diincir ya jadi tahun ini Cindy ada rencana apa? sudah ada rencana kah? atau sudah terima pekerjaan yang akan dikerjakan? ada sih satu tapi series juga cuma maksudnya memang masih bulan depan kayaknya jalannya dan aku belum bisa ngomong iya sih itu dan sekarang tuh aku lagi banyak fokus ke kantor aku lagi sih oke balik lagi ya balik lagi itu memang sengaja series? enggak sih kebetulan dapetnya itu series lanjutan juga sih kak oke oh lanjutan juga jadi kalau nanti tiba-tiba ada film masuk dan cocok? mau lah sebenarnya goalnya pengen kesitu sih cuma kan memang masih berjuang tapi masih tetap berjalan tanpa direstruin sama orang tua untungnya sekarang udah lebih lebih menerima ya agak gengsi sih ngomongnya tapi masih lebih lebih enggak marah-marah lah kayak dulu berarti usahanya berhasil ya meyakinkan orang tua ya? ya semoga lah ya semoga karena kan mereka merasa pasti kerjaan apaan udah enggak jelas iya kan? nggak tahu nih kantongnya tebel nih enggak lah belum kita harus buktikan bahwa kita bisa punya karya lewat film iya series juga film-film karya bukan untuk kantong tebel tapi oh iya 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 karena sinetron ya? iya bener-bener punya hubungan yang ingin buat sinetron? so far sih aku masih fokusnya ke film ya cuma kalau memang nanti ada yang cocok atau segala macem ya aku belum kepikir gimana sih karena sinetron kan komitmennya besar ya betul itu sih yang aku masih mikir kalau dapet pun kan rata-rata cibubur seorang yang pepice gimana cara ya gitu sih oke kalo ada kantong ada ini ya ada jalan jadi gimana mas Kin? oke Siddy terima kasih udah langsung digituin aja tuh thank you kode biasa kita ya kalau udah mau selesai terima kasihnya gede jadi gimana mas Kin? kita tunggu film yang berikutnya karya-karya selanjutnya dari Cindy Duang gue sih pengennya Cindy nggak usah main stream, karena udah film sama series aja udah oke nih gue bayangkan ngobrol sama astrada gini biar istimewa sekarang memang cd ini wih tuh kan dia belum nonton lu aja nih PLN udah bilang kasih gua yang udah nonton lu bilang keren ini tuh SOP-nya podcast nanti nanti babas ke sini gitu juga nih disini kita tuh setiap kuncang tidak pernah pernah briefing, tidak pernah settingan apa-apa misikan orang kreatif kita semua natural biarlah citra sih oke sindi uang terima kasih terima kasih sudah datang ke warta kota pokoknya sukses buat PRL 2 nya semoga gak disomasi ya sama istrinya Tara oke sobat weka terima kasih sudah menyaksikan konten ini perbincangan ini bersama sindi uang jangan lupa untuk di subscribe di share dan juga di like ya video ini dan kalau memang obrolan tadi ada yang bermanfaat menjadi motivasi untuk kalian silahkan bagikan ke teman-temannya dan saksikan terus podcast Kina Aris selanjutnya bersama dan see you bye bye jangan lupa subscribe ya